Halo guys kebetulan di tanggal 24 Juni ini adalah ulang tahun pernikahan ini adalah tahun yang ke-6 ini kata tahun 2014 ya iya Hai istri saya buat surprise nih kue nih ini bisa promosi juga nih siapa tahun nanti guys mau pesan kue bisa nih nanti saya tunjukin fotonya juga nah kami coba dulu 12 nah saya mau nanya-nanya dulu misalnya saya kira-kira ini kan udah ulang tahun ke-6 nih kira-kira apa sih rahasia di dalam rumah tangga maksudnya rahasia biar nanggeng menurut saya saling pengertian terus saling pengertian soalnya pasti orang gak ada yang sempurna pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing jadi ya saling mengerti aja ya jadi menurut istri saya kunci sukses dalam rumah tangga itu supaya terbaiknya itu adalah saling mengerti itu benar memang itulah yang yang kami lakukan di dalam mengalumi batra rumah tangga ini sih masih umur jagung 6 tahun dan yang kedua menurut saya tadi sering pengertian harus mengandalkan Tuhan yang enggak dalam rumah tangga terus kita harus saling terbuka terbuka jangan ada yang disembunyikan ada yang disembunyikan ada sesuatu harus dibicarakan dibicarakan baik-baik terus yang ketiga jangan kita kalau istilah bahasa batak itu maksudnya itu maksudnya itu jangan kita memberikan mungkin itu ke orang tua saya atau istri saya ke nomor 2 maksudnya ke orang tuanya jangan itu harus dibicarakan itu enggak boleh itu enggak baik dalam rumah tangga terus di dalam rumah tangga itu bukan uang kuncinya bukan uang kebetulan kerja pas-pasan tapi bisa aja cukup jadi bukan uang jadi jangan pernah mikirkan uang dengan rumah tangga bukan itu kuncinya paling sukses contohnya saya apa aja dimasak saya makan ya kuncinya salah satunya apa istilah harus bisa masak apa aja dimakan eh dimasak itu yang sama kalau dibuat itu sambal apa itu sambal cabrawit dikasih asam itu itu bisa berapa kali nambah itu makan itu doang pakai ikan asin jengkol itu bisa nambah jadi kuncinya bukan karena banyak duit bisa nanti beli di luar bukan itu kuncinya yang yang tadi istri harus bisa menyajikan apa makanan saya akan menyanyikan lagu dulu mudah-mudahan ini bagus saya sebenarnya nggak bisa 6 juta kalau nanti fals jangan diketahuan juga siapa dan jangan layak gue ay ay aw sus den ni y se oder Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi artinya ini guys Kita harus tetap Memegang Janji pernikahan kita Walaupun kita dimana Kita harus tetap Memegang janji pernikahan Karena Dalam pernikahan itu banyak apa? Banyak sebenarnya kan? Di luar sana banyak apa? Bisa aja apa? Kita bisa terboda dengan apa? Hanya lain Kuncinya apa? Kita harus tetap Ingat janji pernikahan kita Kebetulan guys Sudah 6 tahun pernikahan Kita ini masih Mengindah-indahkan Buat hati Ngomongan Yang mungkin guys juga bisa Menduakan kami Supaya kami Mendapatkan Secepatnya Dan Supaya kebahagiaan di rumah tangga kami Akan semakin bertambah Mungkin itulah Surveys Atau kunci Sukses di dalam Rumah tangga Mudah-mudahan Teman-teman Yang sudah Rumah tangga Selalu Diberikan kebahagiaan Mungkin sudah punya Semua sudah ada Tapi kebahagiaan Yang paling penting Mungkin teman-teman Yang ada rencana Mau nikah Kami doakan Supaya Segera Dan kami doakan Supaya kita berhagi Jadi Jangan terlalu memilih Karena pilihan itu Bukan itu apa yang kita Apa namanya Kita yang pimpikan itu Pas Yang diadik Tapi kita tetap Intinya kita harus berusaha dulu Nanti Tuhan apa Tuhan yang Memberikan Sama seperti saya dulu Pacaran dengan istri saya Itu kami itu pacaran Senang Berapa tahun 6 tahun 6 tahun 12 tahun Banyak tantangan Tapi apa Kita Serahkan Semua Banyak tantangan Kalau terlalu memilih Itu tidak bagus Kalau memang itu Sudah ada depan kita Ayo Itu saja kita pupuk Istilahnya Kalau dia Tungguan Kita pupuk Kita pupuk Akan menjadi apa Akan menjadi berubah Jadi gitu guys Jangan Tidak usah terkenal dengan media Oke Ada lagi guys ya Sudah cukup Sudah cukup Oke guys Mudah-mudahan Yang nonton ini Selalu bersemangat Ini Cerita kami Malam ini Tanggal 24 Juli 2020 Thank you Tuhan berkati Bye